Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Makassar menggelar rangkaian sejumlah lomba menjelang peringatan Hari Ibu. Salah satunya Asmaul Husna di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar. Puluhan ibu-ibu dari Majelis Taklim mengikuti lomba yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar di Aula Kantor Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sabtu sore. Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-94 yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2022 mendatang, Camat Ujung Pandang Syahrial mengungkapkan kegiatan ini diselenggarakan untuk menyambut perayaan Hari Ibu. Selain itu, salah satu peserta lomba dari Majelis Taklim Al-Maida antusias dalam mengikuti lomba Asmaul Husna tersebut, serta berharap bisa mewakili kecamatan Ujung Pandang untuk lomba di final nanti. Hari ini kita melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati puncak perayaan Hari Ibu. Ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, termasuk salah satunya hari ini yaitu perlombaan Asmaul Husna, kemudian ada juga beberapa kegiatan lain seperti lomba video stunting, kemudian ada kegiatan sosial berupa hinatan masal, dan beberapa lagi kegiatan-kegiatan lain yang nanti pada saat puncak perayaannya itu akan dimeriakkan di tingkat kota. Diketahui pemenang lomba Asmaul Husna nantinya, perwakilan kecamatan Ujung Pandang akan mengikuti puncak perlombaan yang akan diselenggarakan di Masjid Raya Kota Makassar pada tanggal 22 Desember 2022 mendatang.